... Sederalun Polres Simelu berhasil mengungkap kasus penggelapan jabatan yang dilakukan oleh empat oknum pegawai PLN Rayon Sinabang, Kabupaten Simelu. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapo Resimelu, Senin 20 Juli, polisi menyebutkan bahwa empat tersangka oknum pegawai BUMN itu diamankan oleh tim elang resmob Satreskrim Polres Simelu atas dugaan penggelapan trafo daya milik PLTD Lasikin. Trafo daya dijual kepada penada seharga 20 juta dan dari hasil penjualannya dibagi rata masih-masih mendapat 5 juta. Pelaku ditangkap oleh tim elang resmob Reskrim yang dipimpin langsung oleh kasat Reskrim pada 18 Juli 2020 sekitar pukul 18.45 di desa Suakbuluh ketika dalam perjalanan ke arah kota Sinabang. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan penada dan menetapkannya sebagai tersangka. Barang bukti yang diamankan berupa satu unit mobil operasional milik PLTD Lasikin, trafo yang sudah dipotong beberapa bagian, alat pemotong trafo, becak mesin, dan sepeda motor. Ini terjadi yang dilakukan oleh empat tersangka ini ditambah satu orang penada. Ini penangkapan karena sudah ada laporan daripada masyarakat. Bahwa terjadi pada tanggal di bulan April 2020 lebih dahulu yaitu pencurian ataupun penggelapan daripada trafo pembangkit daya daripada PLTD pembangkit listrik tenaga diesel di Lasikin yaitu kuningan yang diambil. Di trafo tersebut kuningannya pada bulan April yang diambil. Kuningannya itu dijual kepada penadah dengan harga 20 juta rupiah. Dengan harga 20 juta rupiah mereka membagi-bagikan duitnya 55 juta masing-masing mendapat bagiannya. Nah, kemudian dengan ada laporan berikut dari masyarakat, tim Sarai Skrim ini, tim Elang ini melakukan penyelidikan. Nah ini barang bukti... Sini Pak Kesan. Jadi ini para bukti trafo casingnya nih ya, casingnya. Casingnya sudah dipotong menjadi 4 bagian. Satu, dua, tiga, empat. Untuk kakinya itu ada di sana. Jadi casing trafo ini yang tadinya utuh dipotong 4 bagian menggunakan alat kelas. Ada yang menggunakan, Pak? Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambi On TV.